Intro Dajjal dahulunya tinggal di sebuah pulau di Laut Yaman Awalnya ia lahir di sebuah keluarga penyembah berhala di zaman setelah Sam Bin Noh Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina di dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Lut Dalam keadaan cacat di matanya Sejak kecil, Dajjal suka menyusahkan orang tuanya Tidur selama sekitar 4 tahun lamanya dan tidak bisa berjalan Suatu hari, di tengah lelapnya tidur Dajjal terbangun dan mendatangi berhala sesembahan kedua orang tuanya Dan tidur lagi di pangkuan berhala itu Saat itulah orang tuanya mengumumkan kalau anaknya itu merupakan anak Tuhan Oleh banyak orang, orang tua Dajjal dilaporkan ke hakim Dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya Namun saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomorrah Anak ini diselamatkan oleh malaikat Jibril Ke sebuah pulau yang tidak berpunghuni di Laut Yaman Selama di pulau itu, Jibril menugaskan seekor binatang Yang badannya dipenuhi bulu lebat untuk merawat dan membantu Dajjal Dalam pertemuan dengan Nabi Musa A.S., Dajjal awalnya menjadi pengikutnya Karena kekagumannya pada Nabi Musa A.S., Dajjal menggunakan nama Musa Namun untuk membedakan ia dengan Nabi Musa A.S., maka ia memakai nama Musa Samiri Alias Musa dari Samiri, tempat lahirnya sewaktu masih di Palestina Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu Maka Musa A.S. lalu mengusir Samiri Dan beberapa saat sebelum kelahiran Rasulullah S.A.S., Dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan oleh seekor makhluk berbulu tebal tersebut Saat sampai di pulau tersebut, Dajjal disuruh berjalan ke bagian dalam gua oleh makhluk tersebut Saat membelakangi dinding gua itulah, Dajjal kemudian terpasung Dalam penuturan Issa Daud, Dajjal terpasung selama 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah S.A.S. Dajjal merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah Menurut keterangan Muhammad Issa Daud, Dajjal hingga kini masih hidup Walaupun umurnya lebih dari 4000 tahun, namun fisiknya masih terlihat muda Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih